Halo ya, Alhamdulillah Awan yang teduh, angin berhembus dengan izinnya Halo, saya Fadal Nuryandi, ini cerita saya tentang berserah diri Sejak umur 8 bulan adalah thalassemia Thalassemia adalah penyakit genetik yang diturunkan oleh kedua orang tua saya Yang memiliki gen thalassemia Thalassemia ini bukan penyakit yang menular Dan bisa dicegah dengan cara screening peranikah Ataupun sedini mungkin Saya rutin terangkusi darah Sejak umur 8 bulan selama 3 minggu sekali Dan konsumsi obat kelasi besi untuk menurunkan kadar darat besi Di dalam tubuh saya akibat penumpukan darat besi di terangkusi darah Maka dari sebab itu Hal yang saya ingin lakukan di kemudian hari Untuk mencegah thalassemia ini bisa berkurang Ataupun menuju zero bond thalassemia di Indonesia Adalah dengan menggalakkan pemerintah Untuk membuat undang-undang nomor 8 2016 Tentang adanya Tidak thalassemia tidak dianggap sebelah mata Thalassemia bisa masuk di dalam kategori disabilitas Ataupun tidak disabilitas Karena saat ini ketentuan pemerintah masih abu-abu sekali Kita tidak dianggap disabilitas Enggak dianggap disabilitas juga enggak Karena kita pas mendapatkan pekerjaan itu sulit sekali Jadi kita ingin di kemudian hari pemerintah bisa ada undang-undang khusus tentang thalassemia Dan mimpi saya sih Undang-undang untuk thalassemia bisa segera direalisasikan Saat ini belum ada undang-undang yang membahas tentang thalassemia secara detail Baru undang-undang tentang disability saja Hal sederhana yang enggak bisa saya nikmati dari kecil itu adalah Mengkonsumsi daging merah seperti wagyu, grill, gitu-gitu Enggak bisa tuh karena zat besi dalam tubuh saya itu terlalu banyak Dan daging merah itu salah satu kadar zat besi yang paling tinggi Dan juga sayuran-sayuran hijau gitu Jadi kalau terlalu banyak zat besi di dalam tubuh Itu akan ada komorbit di dalam tubuh saya ini Alhamdulillah di keluarga gue memang keluarga yang cukup agamis Jadi untuk sholat, tema waktu dan segala macam Gue selalu mengikuti ajaran dari nyokap gue Walaupun dalam kondisi apapun sholat harus diutamakan gitu Sejak gue SD itu selalu mendapatkan diskriminasi dari orang-orang sekitar Kayak gue kok kurutnya buncit, gue kok kurus banget Tiap tiga minggu sekali ke rumah sakit Itu teman-teman di sekolah tuh pada mengucilkan gue Terus setelah berdalannya waktu Di sepuluh tahun terakhir Gue mengalami apa Mengalami namanya saya udah menerima lah apa yang dikasih Tuhan Mungkin kalau gue gak dikasih talasemi Gue gak mungkin bisa sekuat kayak sekarang gitu Mungkin ini adalah jawaban Tuhan kalau Ya lu gak akan gue kasih ujian di luar batas kemampuannya lah Kan ada di Quran surat Al-Baqarah 286 Itu diceritain kalau mungkin Tuhan memberikan cobaan ini Kalau gue gak mampu Kalau gue mampu pasti Allah kasih ini gitu loh Kecewa ya dulu-dulu aja sih kecewa Sekarang sih udah tahap gue udah menerima semua ini Dari Tuhan mungkin yaudah gue jalanin dengan enjoy Dengan sebaik mungkin Gue bisa masih banyak support system yang membantu gue Dari keluarga, sahabat-sahabat Terus gue juga udah happy banget Sekarang udah bisa olahraga lagi Udah bisa jalan-jalan lagi sama teman-teman Jadi support system dari teman-teman itulah Yang bikin gue semangat sampai saat ini Yang paling gue takutin adalah kehilangan Sahabat-sahabat gue di talasemia gitu Karena dia merupakan Apa ya Kayak Yang nyemangatin gue selalu gitu Kayak almarhum Adit Ketua talasemia Yang baru meninggal dua tahun lalu Sama Kalau kehilangan keluarga sih Kalau yang gue takutin Kalau untuk gue Gue aja sendiri Kalau Tuhan udah Ngasih saya Umur udah selesai Nggak Ngetakut lagi sih Cuma sebisa mungkin Semoga goals gue untuk Memberhentikan talasemia Bisa terwujud dulu Waktu di tahun 2020 Itu gue Pernah Ada di momen Sejatuh-jatuhnya Yang gue udah Almost Die mungkin ya Yang udah Pernah ngalami kejadian Astral Dimension itu Yang gue Akhirnya kena Serangan jantung Apa Dan diabetes Sehingga Sampai saat ini Gue konsumsi Obat-obat jantung Dan Setiap makan Masih insulin Itu Fase dimana Gue Jatuh-jatuhnya Dan Saat Itulah Gue Kayak memahami Oh Tuhan Ada cara lain nih Yang ngasih Ke gue Dan gue Udah kayak Ada di dunia Entah Dimana Itu Kayak Believe or not Itu gue kayak Percaya Gak percaya sih Kayak Gue kayak Menemui titik putih Dan Di titik putih itu Sampai Di tujuan titik putih itu Di sebelah kiri Ada teman-teman gue Yang udah meninggal Ada Ayah gue Sama Nenek gue Di sebelah kiri Cuma gue tetap Memutuskan Di jalan kanan Akhirnya Bisa kembali Hidup kembali Dan saat itu Tanya melambaikan Tangan ke kanan Dan Disitulah Gue kayak Ngerasa Oh Tuhan Masih baik Banget sama gue nih Masih bisa Hidup kembali Dengan melihat Jasad gue Yang lagi terkapar Tiba-tiba Sekian detik Kemudian gue Masuk ICU Dan Dan Bisa Kembali sadar Itu Itu merupakan Detik-detik Saya berserah Berat Tuhan Karena Tidak ada Yang bisa Menolong saya Kecuali Tuhan Dan Doa-doa Dari Ibu saya Yang sangat Kenceng Mungkin Sama support Sistem Sahabat-sahabat Yang Selalu Berdoa Kepada saya Dan pada Akhirnya Saya bisa Bebas Dari Kejadian Maut tersebut Karena Karena dokter Gak ada Yang bisa Selamat Kemarin Kecuali Yang Punya Kekuatan Dari Tuhan Mungkin Karena Kata dokter 80% 20% Kemungkinan Saya bisa Hidup Kembali Saat itu Kan lagi Zaman Covid Tidak Ada Ventilator Cuman ada Defibrillator Yang buat Ini Jantung Saya Dan Itu Saya Sempat 40 menit Gak sadar Diri Dan Beberapa Menit Kemudian Kalau Misalnya Ini Gak sadar Juga Saya Dipastikan Meninggal Dunia Cuman Tuhan Masih Memberikan Kekuatan Dan Hidup Kembali Sampai Saat Ini Takut Paling Saya Takuti Saat Itu Karena Gak Pernah Mengalami Kedidarian Tersebut Di Sebelum Sebelum Seperti Hal Posisi Jantung Saya Dulu Kayak Baterai iPhone Yang Tadinya Di 30% Sampai Saat Ini Pas Terakhir Di Periksa Itu Baterai Health Saya Udah 75% Mungkin Kata Dokter Saya Ini Udah Di Luar Nalar Saya Sebagai Dokter Ini Emang Udah Tuhan Yang Ngasih Saya Kekuatan Gitu Kayak Juga Sekarang Jadi Udah Sering Olahraga Bisa Jalan Jalan Sama Sahabat Sahabat Saya Ke Luar Kota Itu Mungkin Penyemangat Saya Hidup Sampai Saat Ini Karena Support Sistem Dari Teman Teman Saya Yang Gak Pernah Nanggap Saya Ada Kurangan Malah Dia Tetap Menjalani Hidup Ini Dengan Enjoy Bersenah Diri Adalah Kalau Saya Bilang Melakukan Yang Terbaik Selalu Taat Beribadah Apapun Yang Saya Lakukan Diiringi Dengan Niat Yang Baik Dan Tulus Dan Kekuatan Itulah Yang Sampai Saat Ini Saya Bisa Berada Di titik Ini Kalau Untuk Umur Segala Macem Saya Sudah Menerima Dengan Sebaik Baiknya Jadi Kalaupun Saya Dipanggil Saat Ini Juga Saya Sudah Sudah Nggak Mikirin Hal Itu Dan Yang Menakjubkan Lagi Empat Tahun Ini Saya Beri Puasa Ramadan Dan Di Tahun Ini Sudah Diperbolehkan Puasa Jadi Ini Momen Yang Sangat Saya Nantikan Sangat Saya Senangi Jadi Bisa Beribadah Dengan Normal Lagi Di Berpuasa Tahun Ini Kata Dokter Makin Happy Dan Hasil Perkembangan Di tes Medis Saya Semakin Kurpanya Semakin Baik Dari Segala Hal Jadi Saya Nggak Pernah Lihat Yang Penting Saya Nikmati Prosesnya Biar Tuhan Yang Atur Semuanya Karena Pasti Kalau Kita Berbuat Dengan Sebaik Baiknya Ikutin Arahan Dokter Pasti Hasil Itu Akan Membaik Di Kemudian Hari Kalau Mungkin Hasilnya Belum Baik Mungkin Itu Kan Bukan Hasil Akhir Bisa Kita Rubah Dengan Perlahan Waktu Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Hasil FCS Semakin Membaik Harapan Yang Paling Utama Adalah Bisa Menggolkan Screening Nasional Thalasemi Untuk Menekan Thalasemi Itu Dan Bisa Menyetop Thalasemia Lalu Untuk Harapan Lainnya Saya Bisa Sehat Kembali Saya Nggak Minta Saya Sembuh Dari Penakit Saya Cuma Saya Ingin Lebih Dikuatkan Lebih Dikasih Kesabaran Untuk Menjalani Hari Ini Dengan Baik Dan Support Sistem Dari Keluarga Dan Sahabat Sahabat Saya Yang Nggak Yang Saya Harus Berterima kasih Gitu Karena Mereka Selalu Di Belakang Saya Di Samping Saya Di Keadaan Saya Lagi Drop Sampai Saat Ini Saya Bisa Bangkit Kembali Kalau Dari Pandangan Saya Saya Emang Takut Sekali Berhubungan Dengan Orang Lain Yang Lebih Ketahap Serius Karena Saya Takut Saya Sudah Pergi Duluan Terus Anak Dan Istri Saya Terantar Jadi Saya Memutuskan Mendingan Saya Sendiri Dulu Karena Chance Untuk Punya Anak Talasemi Semakin Besar Kalau Saya Melakukan Pernikahan Atau Punyai Anak Karena Itu Bukan Tujuan Gue Juga Sias Jadi Gue Sama Ini Sih Sama Yang Pengen Gue Lakuin Tapi Nggak Bisa Itu Mungkin Naik Haji Naik Haji Soalnya 40 30 Hari Sementara Gue Harus Terampu Jidara Tiga Minggu Gitu Itu Yang Gue Wah Masa Nggak Bisa Tek Haji Sama Kalau Gue Berolahraga Itu Kayak Bisa Bisanya Yang Orang Olahraga Olahraga Yang Seperti Yang Low Intensity Low Intensity Kayak Masih Jogging Masih Boleh Benang Boleh Kayak Main Yang Berat Berat Kayak Basket Tangkis Tenis Itu Nggak Bisa Gue Selalu Berprinsip Jalani Hari-hari Ini Dengan Enjoy Every Moment Dan Nggak Pernah Takut Apa Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Apa Yang Allah Kasih Ya Akan Gue Terima Karena Mustahil Tuhan Ngasih Gue Cobaan Di Luar Batas Jadi Gue Jalani Sebaik Baiknya Beraktifitas Sebaik Baiknya Bisa Bekerja Dengan Baik Beraktifitas Dengan Baik Itu Udah Cukup Sih Menurut Gue Muda Sebelum Tuhan Sehat Sebelum Sakit Kaya Sebelum Miskin Lapang Sebelum Sempit Menurut Tuhan Sebelum Sebelum Tuhan Tuhan